Terjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan memberikan inspirasi tentang memberi variasi dari grafik lingkaran atau pie. Seperti apa? Mari kita hitik simulasinya yang sebagai berikut ini. Jadi, kalau kita perhatikan di dalam file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, di dalam tayangan kita itu sudah tertayang grafik lingkaran tentang perbandingan tiga perbunsi, yaitu jateng, jatim, dan jabat. Kemudian, bagaimana kita membuat supaya grafik ini semakin menarik? Untuk judul dan legend akan kita sembunyikan saja ke atas supaya kita bisa fokus pada grafiknya. Nanti bisa kita perlihatkan lagi. Ini memang diperbesar-perbesar supaya kita bisa melihat hasilnya lebih menarik. Jadi, di sini ada 27% dengan warna abu-abu atau warna gelap gitu ya. Kemudian, yang 41% warna biru dan yang 32% warna orange. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana supaya warna ini tidak warna yang default dari Microsoft Excel-nya, tetapi bisa kita kasih foto atau gambar. Foto atau gambar apapun yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik, perhatikan kalau kita klik salah satu, di sini akan muncul semua dikasih titik. Yang berwarna biru ada titik-titik, yang orange juga titik-titik, yang berwarna abu-abu ini juga atau green juga ada titik-titik-titik. Nah, yang mau kita kasih warna mana? Kita klik lagi sekali. Misalnya warna biru ini akan kita buat ganti gambarnya, kita klik sekali. Otomatis titiknya hanya di sini saja. Titik yang di orange dan di gray hilang. Nah, pada waktu itulah di dalam area grafik yang sudah fokus titiknya ini, kita klik kanan, muncul dialog box. Salah satunya adalah ada pilihan fill. Sebetulnya outline juga boleh. Misalnya outline itu apa? Outlinenya kita kasih warna, sentuhan warna merah misalnya. Nah, supaya warna ini kelihatan, outline-nya kita buat lebih debal dengan width sekian. Nah, ini kelihatan. Itu kelihatan mencolok ya warna merah. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi atau mungkin masih fokus ya. Ini ada fill. Sebelah kiri dari outline adalah fill. Kita diberi kesempatan untuk memilih apapun. Termasuk ganti warna ini juga bisa. Warnanya berubah-ubah ya. Jadi kalau kita perhatikan, gambar warnanya bisa berubah-ubah. Nah, sekarang di bawah warna-warni yang kita pilih itu ada salah satunya adalah picture. Di dalam picture ini, kita klik picture, lalu kita beri kesempatan insert picture ini sumbernya dari mana. Bisa profile, artinya kita memilih folder-folder di mana foto atau gambar berada. Atau bisa stock image itu semacam folder juga yang sudah disiapkan di komputer kita. Atau bahkan kita bisa memilih gambar secara online dengan syarat internennya terkontak dengan komputer kita. Nah, saya akan mencoba untuk yang from a file. Nah, program pilihan on file silahkan kita memilih di folder di mana foto sudah kita siapkan. Misalnya, saya letakkan di folder saya di sini misalnya. Oke, saya kasih fotonya yang ini misalnya. Kita klik-klik, otomatis foto itu masuk ke sini. Dampak dari insert picture ini tentu penjelasan yang tadi 41%, 27%, 32% ini menjadi kabur ya. Kalah. Badresnya kalah. Ini Anda boleh mengubah sendiri dengan sama ya. Nah, caranya muncul di titik kita klik kanan, kemudian kita kasih warna atau boleh langsung font color di sini. Nah, yang contrast warna apa? Misalnya, kita coba yang paling contrast. Yang paling contrast warna apa? Kita pilih. Semacam itu. Oke. Nah, ini tentu juga bisa diatur dengan font size. Font size-nya bisa dibisarkan kalau mau di fokuskan. Silahkan ya. Apa yang namanya layout ini menjadi hak Anda ya. Kreatifitasnya silahkan. Yang kedua, ini juga boleh kita klik lagi sampai titiknya ada tiga. Klik kanan. Outline-nya boleh kita ubah dengan width-nya yang paling tebal. Lalu warnanya boleh disesuaikan apapun. Tadi merah, sekarang ganti hijau. Atau biru. Lalu untuk fill-nya, fotonya juga boleh kita pilih. Lalu kita pilih from file. Kemudian silahkan pilih salah satu foto yang paling cocok. Demikian seterusnya. Yang satunya juga boleh outline-nya, width-nya kita pertebal. Kemudian warnanya juga bisa kita setting sesuai selera. Kemudian gambarnya atau picture-nya bisa diatur di fill. Picture, Anda silahkan pilih picture yang paling cocok. Demikian ya. Tentu tentang prosentase tadi juga boleh ukurannya bisa dibisarkan. Kemudian warnanya juga dibuat kontras. Demikian, selamat mencoba. Semoga Anda terinspirasi dari keupasan sederhana dan singkat ini. Kalau Anda terinspirasi, silahkan Anda like and share supaya juga banyak orang yang menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten, hanya tetap eksis. Di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LBK Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!